musik 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 kalau kita, kalau puasa tuh makanan yang kita kangenin ada ini, makan siang yang kita kangenin tuh jadi makanan favorit ya jadi apa aja sih boleh sih sebenernya asal siang nggak soalnya kalau ramadhan tuh unik ya, kita ngeliat keco aja kayak liat korma kan gitu mirip tuh kayak coklat, bulet gitu kan musik 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 Masya Allah ya, kalau bulan puasa itu kan kayaknya bulannya memang dinanti-nantiin banget gitu, karena kita tahu bahwa di bulan puasanya banyak banget kenikmatan-kenikmatannya gitu ya selain pahalanya dilipat-gadakan terus juga kita jadinya bisa kumpul sama keluarga juga lebih banyak kumpul sama keluarga momennya kayaknya lebih enak cuma kebetulan di tahun ini adalah tahun pertama kita berpuasa tanpa anak kita yang paling gede Mas Gavin karena Mas Gavin harus mondok kan jadi baru berasa juga ih ternyata member kita kurang satu nih gitu memang ya agak mengharukan ya karena pertama kali tanpa Mas Gavin gitu ya tapi memang kalau ramadhan di keluarga kita tuh bulan-bulan sibuk ya gitu jadi bulan kita setiap tahun pasti yang kita tunggu salah satu ibaratnya kayak happiness gitu ya ya maksudnya kita nunggu tuh ya bulan ramadhan kapan datang misalnya kita bikin kegiatan lah dagang juga lah pokoknya hektik banget gitu kayaknya ibadah juga lah jadi ibaratnya ini bulan-bulan kurang tidur sih sebenernya abis subuh baru tidur lagi pas udah matahari ya itu kalau jam 8-9 kita molor semua kan wah ramadhan tuh kayak sel ya bulan kita tuh maksudnya kayak apa namanya waktunya kita pol-polan gitu jadi kayak mungkin gini ibaratnya kayak misalnya ada kereta gitu ya ada kereta sampai ke stasiun gitu nah nih mau nitipin barang apa nih kita mau sampein ke Allah nih ibaratnya nih ini keretanya lagi nunggu nih sebulan ya kita sebanyak-banyak yang masukin nama libadah kita disitu tuh apa aja kita masukin mumpung ini belum jalan nih gitu kalau udah jalan kan kesempatannya gak kayak gini lagi gitu jadi yang biasanya mungkin males tadarus gitu di sini dipol-polin gitu yang misalnya sholat gak pakai rawatibnya misalnya gitu sekarang di di full-fullin gitu kan terus kegiatan lain pekerjaan atau apa aja aktivitinya bisnis misalnya itu urusannya ada apa terkait itu semua gitu jadi ya kesibukannya di niatkan untuk apa lilah aja sekalian gitu jadi double double apa namanya double benefit ya kalau penyesalan di akhir Ramadan itu kadang selalu ada aja ya pertama waktunya tuh kayaknya merasa cepet banget walaupun capek jujur aja gitu ya ya semua mungkin ngerasain gitu waktunya mungkin kurang buat tidur gitu ya karena ada sahur terus juga abis itu mau tada rusan dan sebagainya malam ada tarawih juga full banget kegiatan tapi ternyata ketika dijalanin itu cepet banget waktu 30 hari itu gitu apalagi kita tahu kan bahwa keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadhan itu banyak banget gitu jadi dibandingin sama kita kan satu tahun aja 12 bulan ini cuma 1 bulan doang loh yang bener-bener dikasih kesempatan untuk menambah pahala sebanyak mungkin gitu kalau sedih sih sedih banget ya kalau di ramadhan itu takutnya kita gak nyampe ramadhan berikutnya gitu jadi itu kalau bayangin itu ya pasti baper lagi lah gitu jadi jatuhnya kan kalau berharap itu kita pengen itu kita meninggal itu di Ramadhan hari Jumat di Tanah Suci wuduh itu double double apa wish ya gitu ya makanya kalau bayangin kalau Ramadhan jalan lewat itu baper juga sih itu kayak ya keretanya jalan gitu ya maksudnya ya gak ada lagi kayak gini-gini gitu namanya kita memperkenalkan ya memperkenalkan itu berarti kita nunjukin seperti apa sih ibadah-ibadah itu lebih dekat lagi dengan Islam itu seperti apa ya berarti kita tunjukin gitu tunjukin ke mereka seperti apa ibadah-ibadah itu gitu kayak sholat kita biasain sholat ngajakin mereka ya setidaknya ngeliatin dulu deh ngeliatin dulu ke mereka pas mereka masih kecil ya masih ngeliatin terus mereka udah terbiasa ngeliatin akhirnya ngikut kita ajak pelan-pelan ajak terus akhirnya mereka udah mulai ngerasa bahwa sholat itu bukan sesuatu yang diharuskan tetapi sesuatu yang dibutuhkan gitu kan karena tiap lima waktu kita dipanggil gitu kan ada azan gitu udah kayak bukan masalah kayak aduh belum sholat nih aduh aku tapi emang kita butuh itu gitu karena sebagai kita ngadulah sama laporan lah gitu sama Allah gitu apa aja yang kita lakuin sehari-harinya nah itu yang kita selalu tanamin juga ke anak-anak bahwa kalo misalnya kita selalu deket sama agama gitu pelajaran-pelajaran agama insya Allah apapun yang dikerja itu dimudahkan gitu terus misalnya kita pengen sesuatu libatkan selalu Allah gitu kita libatkan bahwa minta ini minta itu Allah yang kasih kalo Allah gak kasih ya gak akan mendapat kita gitu jadi hal-hal yang kecil sih apalagi kayak atala ya kalo atala ini memang kita tunjukin aja kakak-kakaknya terus kita berdua misalnya sholat apa terus di depan atala gitu akhirnya lama-kelamaan dia ngikut sendiri gitu ngikut sendiri terus kita lagi ada imam dia ikutan jadi imam sukaranya dikencengin juga tapi alhamdulillah gitu dari situ malah hapalan suratnya juga bertambah gitu terus dia misalnya kita ngaji dia ikutan ngaji jadi pengen tau banyak jadi yang kayak gitu-gitu ya kita perkenalkan sih perkenalkan dari apa ya dari kita sendiri lakukan sesuatu jadi kebiasaan ya Oke untuk sahabat Fimela Alhamdulillah kita bertemu lagi berjumpa lagi di bulan setiap Ramadan ini ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita memperbanyak ibadah kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena ini hanya waktunya limitnya cuma satu bulan 30 hari aja jadi yuk sama-sama semangat untuk menjalani ibadah puasa ini yang lebih baik